Bahkan ada nada ancaman teman-teman ya Kalau kalian benci kepada para habaib Dobel nerakanya Habib Wajib kalian cintai Wajib kalian cintai Tambah modal Meluk komentar aneh-aneh Hati-hati Dobel nerakanya Hati-hati Dobel nerakanya Jadi teman-teman kita harus merasa beruntung Kata habib ini Karena di negeri kita ini Ada para habaib Beruntunglah kalian Kalau kalian bisa dekat dengan para habaib Beruntunglah kalian Kalau kalian bisa dekat dengan para habaib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Nasrusunah Ada beberapa cuplikan video teman-teman Yang akan kita simak disini Dari beberapa oknum habib Yang mana kita fahamlah Maksud dari narasi habib-habib ini Yang mereka ingin dimuliakan Teman-teman ingin disanjung-sanjung Ingin dicintai Lebihi orang pada umumnya Teman-teman Yang mungkin bukan dari kalangan para habib Bahkan salah satu Nanti habib teman-teman Kalau tidak salah Pak Novel Al-Hidrus Terkesan melalui narasinya Seperti maksa Wajib mencintai para habaib Bahkan ada nada ancaman teman-teman Kalau kalian benci kepada para habaib Dobel nerakanya La ilaha illah Sampai sebegitunya teman-teman ya Mendokterin umat ya Yang ujung-ujungnya Orang awam pasti akan takut teman-teman Apalagi yang berbicara di depannya adalah Orang yang disebut sebagai habib Maka orang awam yang kurang kritis Berpikir tentang agamanya teman-teman Biasanya ya Manut-manut saja Padahal masalah mencintai Memuliakan seorang Tidak perlu diajarkan Itu alami Dari hati nurani manusia sendiri Apalagi berbicara seorang dai Seorang ustad Seorang penceramah Ya masyarakat kan bisa Menyimak bagaimana Ceramah-ceramah kalian Ya kalau isinya cuman Doktrin ya Dongeng-dongeng koropat Apalagi tujuannya ya Untuk membesarkan Kelan sendiri teman-teman ya Jangan harap orang akan Respek kepada kalian Apalagi kalau kita bicara Masalah cinta dan benci Ini kan sudah lumrah teman-teman ya Sudah tertanam di setiap hati Manusia tanpa harus dipaksa Makanya Rasulullah juga Bersabda Barang siapa yang mencintai Karena Allah Dan barang siapa yang Membenci karena Allah Kemudian Barang siapa yang Memberikan Allah Tidak pula memberikan Allah Maka Maka ketahuilah Imannya telah sempurna Artinya Rasulullah menjelaskan Yang namanya cinta Yang namanya benci Teman-teman Sudah alami Tertanam di dalam hati manusia Tinggal kita sekarang Bagaimana menempatkan Cinta kita ini Benci kita ini Sesuai dengan Porsinya Sesuai dengan tempatnya Artinya Jangan sampai Salah mencintai Salah membenci Dan yang kita benci juga Perbuatannya Teman-teman Bukan secara personal Kalau personalnya Kan kita masih bisa berharap Mereka bertobat Kepada Allah Jadi perbuatannya Yang kita benci Jangan salah teman-teman Baik Kita coba Siap video yang Pertama dulu Disini ada Tiga video teman-teman Ini video pertama Sangat jelas sekali Narasi dari Habib ini Beruntunglah kalian Karena bisa dekat Dengan para Habib Beruntunglah kalian Karena bisa bertemu Dengan para Habib Jadi teman-teman Kita harus merasa Beruntung Kata Habib ini Karena di negeri kita ini Ada para Habib Coba kita simak dulu Beruntunglah kalian Kalau kalian bisa dekat Dengan para Habib Beruntunglah kalian Kalau kalian bisa Bertatap muka Dengan para Habib Al-Habib Abdul Yadir bin Ahmad Bin Fiji Seorang wali Dari apa Dari kota Jidah Rahimallah Rahmatul Ahbror Dia mengatakan Bahat min ahli Indonesia Beruntunglah kalian Orang-orang Nisa Kenapa Karena mata kalian Sering menatap Anak cucu Baginda Nabi Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Dia mengatakan Beruntunglah kalian Kalau kalian memandang Anak cucu Nabi Muhammad Kemudian mereka Memandang kakeknya Mereka memandang kakeknya Sampai mereka Memandang Fajih al-Mugaddam Sayyidina imam Al-Muhajir Sampai terus bersambung Menatap Buka Habib Nabi Muhammad Masya Allah Ini adalah Satu karimia Ini adalah Satu nikmat Oh teman-teman Jadi kita harus Merasa beruntung Katanya Bisa melihat Wajah-wajahnya Para habaib Bisa melihat Anak cucu Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian tadi Disebutkan Sampai ke atas Atas teman-teman Yang jelas Dari junjungan Mereka saja Yaitu Al-Fakih al-Muqaddam Habib ini Habib itu Sampai dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gak ada mereka Menyebutkan Dari kalangan Ulama yang lain Yang mungkin Menurut mereka itu Bukan dari kalangan Para habaib Pertanyaannya Kenapa harus bangga Kenapa harus merasa Beruntung Ini yang menjadi Pertanyaan saya Teman-teman Apalagi yang sudah Kita simak Teman-teman Beberapa video Dari para Oknum habib Yang suka Doktrin-doktrin Yang suka Bercerita-cerita halu Dongeng-dongeng Khoropat Dibukus dengan Karamah Apa beruntungnya Justru saya merasa Khawatir teman-teman Jangan-jangan Nanti anak cucu Keturunan kita Teman-teman Ikut terkena Doktrin-doktrin Halu mereka Teman-teman Jadi Dari mana Ini merasa Beruntungnya Teman-teman Kita simak Video yang kedua Dan ini Tidak kalah Doktrinnya Jadi Habib ini Mengatakan Sebenarnya Bukan kami Para ahlul baik Yang bercerita Tentang kemuliaan Para ahlul baik Anak cucu Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya Kalian Para kiai Para ustad Para ulama Para gus Yang seharusnya Bercerita tentang Kemuliaan Ahlul baik Coba kita Semua dulu Tintai para habaib Agungkan para habaib Muliakan para habaib Seharusnya Kalau bicara Semacam ini Bukan saya Sebagai ahlul baik Bukan kami Anak cucunya Nabi Yang pantas Untuk membaca ini Yang pantas Untuk mengutarakan Kalimat ini Yang pantas Untuk mengatakan Para antum Semuanya ini Para kiai Para tuan-tuan guru Yang harus Menyampaikan Tentang ahlul baik Nabi Muhammad Tetapi mereka Mungkin Ada penyakit hati Yang takut Tersaing Hanya karena Titel takut Tersaing Hanya karena Duit takut Tersaing Sehingga Mulutnya bungkam Mulutnya tertutup Untuk membicarakan Tentang ahlul baik Nabi Muhammad Tuh teman-teman ya Jadi kata habib ini Sebenarnya Yang pantas Berbicara tentang Kemuliaan ahlul baik Atau dengan kata lain Yang maksudnya Mereka ini Para habib-habib ini Adalah para kiai Para ustad Para ulama Bukan kami Katanya yang Sebagai Ahlul baik Jadi mereka ini Teman-teman ingin Diceritakan ya Di setiap ceramah Para ustad Di setiap ceramah Para kiai Para ulama ya Mereka ini Pengen disebut-sebut Adalah kalau kita Berbicara masalah Ahlul baik teman-teman Banyak di majlisnya Para ustad Para ulama Yang berbicara Tentang kemuliaan Ahlul baik Tapi menghususkan Kalian sebagai Para habib Kemudian disebut-sebut Di majlis mereka Jangan harap Apakah kalian Sudah pasti Menjadi Keturunan Rasulullah Yang terverifikasi Kan belum jelas Teman-teman Ya itulah Narasinya Teman-teman Yang saya katakan Sangat mudah Untuk kita Fahami Mereka ingin Disebut-sebut Di setiap Majlisnya Para ustad Para kiai Para ulama Kamu siapa Apa kelebihan Ceramahmu Dibandingkan Dengan ceramah Para ustad Para kiai Para ulama Apakah ini mutlak Karena kalian Menganggap diri kalian Sebagai habaib Lalu ilmu kalian Merasa lebih tinggi Subhanallah Coba kalian adu Ilmu kalian Dengan Ustad Kiai-kiai Para ulama Coba kita membuktikan Kenapa para ustad Para kiai Para ulama Harus menyebut-nyebut Kalian Di majlis Majlis mereka Ini sangat aneh Teman-teman Inilah namanya Narasi-narasi Doktrin Memaksa orang Untuk memuliakan Mereka Untuk menyebut-nyebut Membangga-banggakan Mereka Sampai katanya Ustad Kiai para ulama Yang sepantasnya Berbicara tentang Kami Ahlul Bait Kata Habib ini Jadi Habib ini Mengaku sebagai Ahlul Bait Teman-teman Kita simak video Yang terakhir Ini dari Pak Novel Ala Idrus Ini yang saya katakan Di awal Sangat berbahaya Kalian wajib Mencintai Para habaib Wajib Kalian mencintai Habib Rizik Kalau kalian benci Kepada para habaib Maka Dobel Nerakanya Tepat kita Hati-hati Hati-hati katanya Membenci Para habaib Dobel Nerakanya Ini video panjangnya Teman-teman Pak Novel ini Sedang berbicara Tentang Habib Rizik Sihab Jadi kata Pak Novel Ala Idrus Wajib Kalian mencintai Kalian mencintai Wajib Kalian mencintai Apalagi dia adalah Seorang pejuang Jadi yang dimaksud Di sini Teman-teman Di video panjangnya Adalah Pak Rizik Sihab Jadi kalau kita Benci kepada Para habaib Teman-teman Dobel Nerakanya Aduh Teman-teman Kapan orang akan Sadar ya Dengan narasi Narasi Seperti ini Dan kita Tidak akan Jumpai Narasi Narasi Yang model Seperti ini Dari ceramah Secara umum Teman-teman Makanya Saya kadang Bingung ya Kok Klan satu ini Senang sekali Membicarakan Tentang dirinya Membangga Banggakan dirinya Teman-teman Di majlisnya Ya orang Lama-lama akan Menangkap Narasi Narasi Seperti ini Tujuannya Tidak lain Tidak bukan Yaitu Membesarkan Kelan mereka Menyanjung-nyanjung Junjungan mereka Dari kalangan Mereka saja Apalagi ini Yang disebut adalah Habib Rizik Sihab Yang hidup Sejaman Dengan kita Teman-teman Wajib katanya Memuliakan Pak Rizik Sihab Sedangkan kita Juga Tidak buta Tidak tuli Teman-teman Bisa melihat Jejarkah mereka Teman-teman Bagaimana Track record mereka Terus kita harus Dipaksa Mencintai Pak Rizik Sihab Atau secara umum Mungkin para Habib-habib ini Makanya Saya katakan Teman-teman Yang namanya Cinta Yang namanya Benci itu Ya Allah Sudah sebutkan Memang sudah Tertanam Di dalam hati Setiap manusia Tinggal bagaimana Menempatkan Kecintaan Rasa benci Tersebut Sesuai dengan Porsinya Akan tetapi Dengan catatan Yang dibenci Adalah Kekeliruannya Kesalahannya Bukan Individualnya Teman-teman Kalau individualnya Personalnya Kan bisa Bertobat Makanya Secara kesimpulan Teman-teman Rasa benci Rasa cinta Itu Memang sudah ada Di dalam hati Setiap manusia Oleh karenanya Rasulullah mengatakan Barang siapa Mencintai Karena Allah Kemudian Barang siapa Pula Yang membenci Karena Allah Kemudian Siapa Yang memberi Karena Allah Ataupun Tidak Memberi Karena Allah Maka Maka Ketahuilah Imannya Telah Sempurna Artinya Ketika kita Mencintai Seseorang Cinta kita Juga Karena Allah Karena Kita Melihat Kesolehan Dari orang Tersebut Kemudian Amal solehnya Bukan cinta Yang membabi buta Atau bukan Cinta buta Jelas-jelas Kita melihat Orang tersebut Banyak Kenyelenehannya Banyak Kesesatannya Banyak Penyimpangannya Teman-teman Namun Karena kita Gulu Karena dia Adalah guru Kita Karena dia Adalah Ustadz Favorit Kita Kiai Favorit Kita Kita terus Memaksakan Diri kita Untuk Mencintainya Teman-teman Tanpa Mengoreksi Juga Kesalahan Kesalahannya Atau justru Menutup Kesalahan Kesalahan Mereka Karena dia Adalah Ustadz Idola Saya Karena dia Adalah Ustadz Favorit Kita Cinta Seperti ini Tidak Benar Tidak Benar Cinta Seperti ini Jelas-jelas Kita melihat Kesesatan Penyimpangan Namun Hanya Karena Ustadz Favorit Kita Kita Seolah-olah Menutup Kesalahannya Begitupun Sebaliknya Karena bukan Ustadz Dari golongan Kita Bukan Dari Ormas Kita Kemudian Kita Membenci Secara Membabibu Ini Bukan Ustadz Favorit Saya Ini Bukan Ustadz Dari Ormas Saya Tidak Bisa Seperti Itu Ini Yang Dimintanya Pertanggungjawaban Dihadapan Allah Maka Benar Firman Allah Tersebut Sesungguhnya Orang-orang Beriman Bersaudara Orang-orang Beriman Berarti Di Secara Umum Teman-teman Mau Kelompok Kalian Berbeda Ormas Kalian Berbeda Teman-teman Yang Tidak Ada Urusan Kita Kembali Ke Firman Allah Tersebut Mungkin Itu Yang Bisa Kita Share Teman-teman Di Video Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Teman-teman Dan Semoga Kita Semakin Kritis Terutama Dalam Urusan Agama Kita Hati-hati Dalam Memilih Siapa Yang Kita Jadikan Sebagai Rujukan Terutama Dalam Urusan Agama Karena Tidak Kita Menjadikan Seorang Sebagai Rujukan Maka Tentu Saja Pemahaman Agama Kita Juga Akan Sesuai Dengan Yang Kita Jadikan Sebagai Rujukan Tersebut Teman-teman Semoga Ini Bermanfaat Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh